FIFA resmi mengkonfirmasi jadwal piala dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Turnamen kelompok umur 20 tahun paling bergensi itu dipastikan akan digelar pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2023 mendatang. Cetak Goal coba merangkumnya sebagai berikut. Kamis kemarin Biro Dewan FIFA yang terdiri dari Presiden FIFA dan 6 Presiden Konfederasi mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang begitu dinantikan. Mereka memutuskan kalau piala dunia U20 di Indonesia akan digelar pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Selain itu FIFA juga telah menetapkan tanggalnya yakni 20 Mei sampai 11 Juni. Sebagai informasi Indonesia seharusnya menjadi tuan rumah di piala dunia U20 2021 yang lalu. Akan tetapi pandemi COVID-19 memaksa FIFA untuk membatalkan turnamen tersebut. Beruntung FIFA tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah walaupun sempat alami penundaan. Piala dunia U20 2023 mendapatkan perhatian besar dari pemerintah Indonesia khususnya PSSI. Mereka pun menyiapkan 6 stadion di 6 kota berbeda untuk menjadi venue pertandingan. Mulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, Stadion Jakabaring di Palembang, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Selain itu PSSI juga menyiapkan sejumlah lapangan latihan di sekitar venue tersebut. FIFA mengaku terkesan Enam stadion yang disiapkan sudah diinspeksi oleh perwakilan dari FIFA tanggal 8 sampai 17 Juni yang lalu. Gak cuma meninjau stadion, mereka juga meninjau berbagai fasilitas pendukung. Mulai dari lapangan latihan sampai hotel tempat para peserta menginap. Hasilnya, Direktur Kompetisi Usia Muda FIFA yakni Roberto Grassi mengaku sangat terkesan. Menurut Grassi, Indonesia telah melakukan persiapan salah satunya dengan banyak melakukan perbaikan. Grassi pun optimis kalau Indonesia akan sukses menyelenggarakan Piala Dunia kelompok usia tersebut. Tiket masih diperbutkan secara panas Piala Dunia U20 2023 kali ini akan diikuti sebanyak 24 negara. Selain Indonesia, ada 3 negara yang sudah mengamankan tempat yakni Inggris, Perancis, dan Italia. Pembagian itu berdasarkan zona masing-masing yang diikuti oleh 5 negara Eropa, 4 negara Asia, 4 negara Amerika Utara, 4 negara Amerika Selatan, 4 negara Afrika, dan 2 negara Oseania. Di sisi lain, ajang ini juga terbuka untuk semua negara. Artinya, Indonesia akan menerima negara peserta yang gak punya hubungan diplomatik seperti negara Israel. Ketua PSSI Muhammad Iryawan pun juga menjamin hal tersebut. Pria yang sering dipanggil Iwan Bule ini bilang kalau siapapun bisa datang dan bermain di Indonesia. Iwan Bule juga menyebut kalau mereka sudah merapatkan masalah Israel sejak tahun 2019 yang lalu. Netizen Malaysia Panas Sebagai tuan rumah, tim nasional Indonesia U19 dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Squad Garuda Muda pun akan bersanding dengan negara Eropa sekelas Italia dan juga Perancis. Hal tersebut ternyata juga membuat netizen Malaysia kepanasan. Pemandangan ini terlihat pada kolom komentar akun Instagram olahraga bernama ASEAN.Football. Di sana, netizen Malaysia seakan gak terima kalau Indonesia lolos sebagai tuan rumah. Netizen asal Malaysia itu juga menyebut hal itu bukan berasal dari usaha dan gak perlu dibanggakan. Mirisnya netizen dari Malaysia juga meremehkan kemampuan dari squad Garuda Muda dan menyebut kalau tim nasional Indonesia bakal jadi tim juru kunci. Hal ini tentunya bisa jadi momen pembuktian Indonesia untuk membungkan cibiran dari negeri tetangga tersebut. Itulah ulasan Piala Dunia U20 2023 yang sudah berada di depan mata. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu akan nonton langsung Piala Dunia U20 2023 tahun depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Kepala tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.